membuat bonsai kontes pertama kita perhatikan akar gerak dasar cabang anak cabang lalu ranting dan disusun ke dimensi yang seimbang seimbangnya itu yang seperti apa oke sahabat simak terus videonya halo sahabat imajinasi bonsai kembali lagi bersama saya Fredian di video kali ini saya akan bahas hal terpenting membuat bonsai kontes membuat bonsai kontes yang paling terpenting adalah mengenai keseimbangan oke sahabat membuat bonsai kontes yang seimbang hal pertama yang kita perhatikan adalah kondisi akar nah disini ini saya ada pohon sancang buat contoh ya sahabat dengan kondisi akar yang kurang rapi maka membuat bonsai kontes yang seimbang kita hal pertama perhatikan kondisi akar dulu nah disini kondisi akar kurang rapi maka saya ikuti dengan gerak dasar yang tegak meliuk karena kalau akar kurang rapi seperti ini dibikin formal yang natural pasti hasilnya kurang seimbang nah jadi hal pertama kita lihat kondisi akar dan diikuti gerak dasar menyesuaikan kondisi akar dan yang selanjutnya adalah percabangan percabangan yang seimbang itu bukan hanya dari kita menempatkan posisi-posisi cabang namun juga ukuran yang harus kita perhatikan yaitu besar kecilnya cabang dengan melihat besar kecilnya batang jelas ya sahabat jadi bukan hanya kita memposisikan cabangnya itu di sebelah mana dan sebelah mana namun juga ukuran ya besar kecilnya percabangan itu untuk mencapai keseimbangan itu perlu diperhatikan jadi seperti itu ya sahabat membuat percabangan kadang kita itu malah hanya terfokus dengan posisi dan dimensi jadi kita kadang malah jadi lupa dengan proporsi atau ukuran yang harus kita capai ya jadi kita terfokus membuat dimensi dan cabang yang masih perlu dibesarkan itu malah kadang kita lupa dipotong lebih awal nah karena kita terfokus ke dimensi ya dan pemosisian besar pohonnya seberapa nah itu kita menyeimbangkannya dengan besar kecilnya cabang yang mengikuti proporsi batang utamanya nah karena kita membuat bonsai kontes itu bukan hanya dimensi tapi juga keseluruhan dan untuk mencapai keseimbangan keseluruhan yaitu tetap kita kembali ke awal yang pertama adalah kita lihat kondisi akar gerak dasar cabang anak cabang dan dimensi nah dimensi itu kembali lagi ke kekuatan akar jadi kekuatan akarnya dimana dan seperti apa untuk mahkota kembali lagi mengikuti kekuatan akar jadi seperti ini ini kan meliuk meliuk tapi posisi liukan sampai mahkota itu kembali ke kekuatan posisi akar jelas ya sahabat ini akar mahkota jadi mahkota sama akar itu lurus jadi kekuatannya ada kalau mahkota ini saya bikin terlalu ke depan atau terlalu ke belakang itu pasti sangat kurang imbang dan setelah kepercabangan percabangan sudah kita rangkai ya sudah kita buat baru selanjutnya itu kita bikin jeda pada dimensi-dimensi contoh seperti ini ini cabang kan jaraknya lebih jauh daripada yang lain jadi untuk cabang pertama tetap kita bikin jeda lebih jauh untuk dimensinya untuk nantinya dibikin daun-daun disini itu lebih jauh dari jarak yang atas jadi untuk cabang-cabang bisa dari cabang pertama cabang kedua dan ketiga itu dimensinya agak terpisah lebih punya jarak untuk yang di atas nanti ke depannya bisa dibikin gak di jarak gak apa-apa cukup dibikin bergelombang seperti awan-awan pada dimensi daunnya tapi kalau yang cabang bawah tetap untuk mendapatkan keseimbangan itu kita harus terlihat tembus ya untuk cabang pertama tembus ke belakang jadi dimensinya itu terpisah agak jauh oke sahabat mungkin seperti itu ya nah itu saya sharing berdasarkan pengetahuan saya pribadi ya karena saya bermain bonsai itu ya dengan imajinasi saya bahasan desone ngarang oke sahabat itulah tadi sharing dari saya saya sharing berdasarkan pengalaman saya sendiri ya karena saya berhobi bonsai itu lebih ke belajarnya itu otodidak ya ya hanya menyimak-nyimak juga di youtube-youtube nah itu seperti itu lalu tetap kembalinya kita olah itu dengan imajinasi kita masing-masing intinya kita tetap rajin-rajin lah belajar ya belajar dan terus belajar dan praktek ya karena guru terbaik adalah pengalaman sendiri ya sahabat itulah tadi sedikit sharing dari saya ya semoga sharing saya bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat semua dan saya disini sifatnya hanya sharing tidak menggurui ya jadi untuk membuat bonsai itu kembali ke sahabat masing-masing jadi olah dengan imajinasi sahabat jadi seperti itu ya sahabat oke videonya sampai disini dulu dan sampai jumpa lagi di next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati